Hai 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 sobat semasa, di video kali ini kita akan membahas berbagai tes kebukuran jasmani yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tumanggung. Yuk kita mulai! Sebelumnya kita absensi dulu dengan guru dan pendamping nih, dilanjutkan dengan pengukuran tinggi badan dan juga berat badan. Sebelum melakukan kegiatan, pastinya diawali dengan berdoa. Lalu melakukan pemanasan supaya tidak terjadi cedera. Pertama, kita akan melakukan tes koordinasi mata-tangan. Tes ini untuk mengukur kemampuan koordinasi antara mata dan juga tangan kita. Contoh sederhana dari tes ini adalah melempar bola menggunakan satu tangan dan menangkap bola dengan satu tangan lainnya. Kedua, kita melakukan standing board jump test yang mengukur kekuatan dan daya ledak otot kaki. Selanjutnya adalah T-Test yang mengukur kecepatan, kelincahan, dan koordinasi tubuh secara keseluruhan. Untuk melakukan T-Test, kita harus berlari mengikuti pola huruf T. T-Test ini membantu kita mengevaluasi seberapa cepat dan lincahnya tubuh kita bergerak dalam pola yang kompleks. Berikutnya adalah T-Test yang mampu mengukur kekuatan otot bagian atas tubuh, terutama otot dada, triceps, dan juga bang. T-Test adalah latihan yang bagus untuk mengukur kekuatan otot bagian atas dan daya tahan otot. Yang terakhir yaitu T-Test, atau dikenal juga sebagai Multi-Stage Fitness Test. T-Test adalah tes ketahanan kardiorispirasi yang mengukur kemampuan aerobik dan kecepatan lari kita. T-Test adalah cara yang sangat efektif untuk melatih daya tahan kardio dan melihat seberapa baik tubuh kita dapat beradapasi dengan intensitas yang meningkat. Teruslah bergerak, tetaplah bersemangat, dan ingatlah bahwa setiap usaha adalah langkah menuju kesehatan yang lebih baik. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Bye-bye!